Intro Sampailah kita di bulan November dan ternyata di bulan November tuh banyak banget hari-hari yang bersejarah untuk bangsa Indonesia Salah satunya tanggal 18 November 2022 Karena tepat pada tanggal tersebut Muhammadiyah atau organisasi Muhammadiyah itu resmi didirikan Nah, Muhammadiyah ini resmi didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912 Dan pada tahun ini akan memasuki usia yang ke 110 tahun Pada kesempatan ini aku pengen share ke kamu sejarah dari Muhammadiyah Karena kan bentar, oh bukan sejarah dari, ya sejarah Muktamar Muhammadiyah maksudnya Sejarah Muktamar Muhammadiyah yang mana Muktamar Muhammadiyah itu selalu diperingati di setiap tahunnya Hakim sudah melansir dari Muhammadiyah.or.id Bahwasannya Muhammadiyah itu memang didirikan pada tanggal 18 November 1912 Atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah Yang mana didirikan di kampung kauman Yogyakarta oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis Yang saat ini dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan Buat kamu yang belum tahu ya, kira-kira Kiai Haji Ahmad Dahlan itu siapa Hakim sudah siapin kamu ya, informasi buat kamu untuk mengetahui Kiai Haji Ahmad Dahlan Di video podcast yang bisa kamu scroll ke bawah Nah, melihat keadaan umat yang pada waktu itu dalam keadaan yang sangat jumut, beku Dan juga penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik Hati Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kembali untuk bergerak Mengajak mereka biar kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan juga Al-Hadis Nah, oleh karena itu Ahmad Dahlan lalu memberikan pengertian keagamaan di rumahnya Di tengah kesibukannya sebagai khotib dan juga pedagang Namun berkat ketekatan dan kesabarannya Akhirnya mendapatkan sambutan dari keluarga dan juga teman-teman dekatnya nih Karena pada awalnya ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Ahmad Dahlan itu ditolak mentah-mentah oleh mereka Profesinya sebagai seorang pedagang sangat mendukung upayanya dalam berdakwah Sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung kauman Bahkan sampai ke luar daerah dan keluar pulau Jawa Nah, untuk mengorganisir kegiatan tersebut Maka didirikan persyarikatan Muhammadiyah Yang kini Muhammadiyah telah ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia Bahkan di luar negeri juga ada Selain memberikan pelajaran, pengetahuan kepada laki-laki Ahmad Dahlan juga memberikan pelajaran kepada kaum ibu-ibu muda Dalam forum pengajian yang disebut dengan Sidratul Muntaha Nah, pada siang hari pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan Sedangkan pada malam harinya untuk anak-anak yang telah dewasa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 Jadi sekitar 10 tahun Dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan Pada rapat tahun ke-11, pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh Kiai Haji Ibrahim Yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934 Rapat tahunan tersebut kemudian berubah menjadi Kongres Tahunan pada tahun 1926 Yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar 3 tahunan Dan seperti saat ini menjadi Muktamar 5 tahunan Arti kata Muhammadiyah sendiri menurut bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad Dan penggunaan kata Muhammadiyah Dimaksudkan untuk menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad Penisbahan nama tersebut menurut Haji Jarwani Hadi Kusumo Mengandung pengertian sebagai berikut Dengan nama itu dia bermaksud dan juga untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu adalah umat Nabi Muhammad Dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW yaitu Islam Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam Sebagai yang menang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad Agar bisa menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar Itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya Nah aku bakal kasih tau ke kamu nih beberapa gagasan pembaruan agama Islam Yang diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah Yang pertama Kiai Haji Ahmad Khotib dari Minangkabau Kiai Nawawi dari Banten Kiai Mas Abdullah dari Surabaya Dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang Selain itu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam Seperti Ibn Taymiyah, Muhammad bin Abdil Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan juga Rashid Ridha Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia Dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu Telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kiai Dahlan Jadi sekembalinya dari Arab Saudi Kiai Haji Ahmad Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan Bukan malah menjadi seorang yang konservatif Nah itu tadi sejarah adanya Muktamar Muhammadiyah Dan kenapa sih Muhammadiyah itu ada Dan kamu yang mau ikut Muktamar Muhammadiyah di Solo Welcome to Solo Kita orang-orang Solo sudah menyambutnya dengan baik ya Enjoy your moment Dan semoga dari podcast ini pengetuan kita tentang Muhammadiyah semakin bertambah See you for the next time Dan kita bakal sambung lagi di kesempatan lain Thank you Terima kasih sudah menonton